Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TV di Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sebanyak 148 desa di Kabupaten Muko-Muko telah diberikan pembinaan peningkatan kapasitas aparatur desa dengan tujuan supaya seluruh desa mampu mengelola dana desa dengan baik sesuai aturan. Pemerintah Kabupaten Muko-Muko telah menggelar pembinaan peningkatan kapasitas aparatur desa tahun 2023. yang diikuti Kepala Desa beserta perangkat desa untuk memberikan pemahaman tentang perencanaan pembangunan desa, alur pengelolaan keuangan desa, dan mekanisme penyusunan peraturan desa. Wakil Bupati Muko-Muko, Wasri mengungkapkan, dalam pembinaan peningkatan kapasitas aparatur desa seluruh pemerintah desa agar dapat mengerti dan memahami manajemen pemerintah desa secara profesional. Karena pemerintah pusat setiap tahun menguncurkan anggaran ke masing-masing desa, 1 miliar lebih diberuntukkan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelasaran pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Mudah-mudahan para desa, ini adalah ke akhir tahun ya, untuk mengelola keuangan depan lebih baik dan juga lebih cepat ya. Dari Muko-Muko, Tim Liputan, TVRI Bungkulo melaporkan.